Keselakaan yang melibatkan sepeda motor dan mobil terjadi di jalan Adinegoro, Kota Padang pada minggu sore. Dalam laka lantas itu, seorang pengendara sepeda motor mengalami kritis lantaran diduga mengalami luka cukup serius di bagian kepala, sementara satu korban lagi juga mengalami luka-luka. Menurut keterangan warga, korban terlibat keselakaan dengan mobil dinas polisi. Informasi yang dihimpun, korban merupakan pasangan suami istri yang akan menghadiri pesta pernikahan tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Dengan bantuan warga, kedua korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan dengan menggunakan mobil dinas yang duga milik salah seorang perwira polisi tersebut. Sempat terjadi adem mulut saat proses evakuasi dilakukan. Jangan saya cakap, ini mobil diara sebesarnya. Jangan saya cakap, ini mobil diara sebesarnya. Korban selamatkan dulu, Pak. Jangan saya cakap, ini mobil ini. Kemudian kita minta pertanggung jawabannya. Kalau betul, Pak, itu tanggung jawab. Mobilnya sempat kabur atau gimana? Enggak, enggak kabur. Cuma yang kita minta ke rumah sakit, ada enggak yang tanggung jawabkan. Begitu. Ini mobil dinas apa? Iya, mobil dinas. Mobil dinas apa? Polisi. Polisi? Iya. Soalnya orang ini kritis. Korban berapa orang tadi, Pak? Korban berapa orang tadi? Dua. Yang satu udah gawat itu. Jadi kita minta pertanggung jawabannya siapa yang tanggung jawab. Itu wajar kita merangkau. Tadi ditebrak dari belakang atau gimana? Enggak tahu kita. Kita udah lihat edang gini. Jadi kita minta, walaupun mobil polisi, yang penting ada penanggung jawabnya. Kayak gitu. Terima kasih, Pak. Sementara itu, pasca kejadian sejumlah personil kepolisian dari Polsek Koto Tanga sudah berada di lokasi. Untuk saat ini polisi belum bisa memberikan keterangan karena belum diketahui sebab pasti kecelakaan termasuk kendaraan yang terlibat. Tim Liputan Padang TV